Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya Tapi sebelumnya jangan lupa mensubscribe channel kami dan klik tombol loncengnya Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Udang yang misus culinary gunakan adalah udang yang panjangnya kira-kira 22 cm Ini saya menggunakan jumbo tiger prawn yang rasanya manis dan masih sangat segar Tapi kalian juga bisa menggunakan udang yang berukuran sedang ya Oke next step ini adalah opsional Kalian boleh menggunting kaki udangnya atau dibiarkan utuh juga boleh Namun kulit udangnya jangan dikupas ya Nanti akan kurang sedap rasanya Yang paling penting adalah membersihkan punggung udangnya Kita gunting ke arah bawah dari bagian kepalanya seperti ini Lalu kalau ada kotoran-kotoran kita bersihkan hingga benar-benar bersih Next kita siapkan baconnya Kalian juga bisa menggunakan bacon sapi atau yang namanya smoked beef Ini kita iris tipis kecil seperti ini Dan yang selanjutnya adalah memuat bumbu rahasianya Kita hanya memerlukan setengah bawang bomba yang berukuran kecil seperti ini Lalu kita blender bersama dengan 4 siung bawang putih Jangan lupa juga diberikan sedikit air Lalu kita blender hingga halus Kemudian di dalam mangkok kita tambahkan 2 sendok makan kecap inggris 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap ikan Dan 1 sendok makan minyak wijen Lalu kita aduk hingga rata Yang paling penting yang harus diperhatikan adalah cara memasak udangnya Kita akan menggoreng udangnya terlebih dahulu Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan Yang pertama minyaknya itu harus banyak dan juga panas Kalau minyaknya sudah mengeluarkan sedikit asap Baru kita goreng udangnya Nah udangnya juga jangan digoreng lama-lama ya Cukup 2 menit saja Karena kalau kelamaan udangnya akan jadi alot, keras dan juga kering Jadi tidak akan manis lagi Dan kalau udangnya sudah berubah berwarna orange Berarti udangnya sudah matang Nah setelah 2 menit langsung kita tiriskannya Dan jangan tunggu lama-lama Dan step berikutnya adalah menggoreng baconnya Atau smoked beef Kita hanya memerlukan 1 sendok makan minyak Dan kalau minyaknya sudah panas Baru kita goreng baconnya Ini saya tutup woknya Agar baconnya mengeluarkan rasa asap Kita goreng baconnya 2 menit saja Atau agak kecoklatan ya Oke step yang berikutnya adalah yang sangat penting Karena kalau salah mengelola masakan ini Maka hasilnya tidak akan sedap Untuk menumis bumbunya Kita gunakan minyak yang bekas menggoreng bacon tadi Lalu kita masukkan bumbu halusnya Nah kalau kalian lihat di pinggiran wajan Masih ada sisa gosong dari bacon tadi Ini kita akan diglaze dengan bumbu halus Yang ada campuran airnya Kita aduk terus hingga residu dari baconnya itu Tercampur dengan bumbu halusnya Sampai larut dan hilang Atau menyatu dengan bumbunya Dan kalau sudah tercampur Bumbunya akan berubah warna agak kecoklatan seperti ini Baru kemudian kita masukkan bawang putihnya Dan juga bawang merahnya Ini saya tambahkan air lagi dari sisa bumbu blender tadi Kira-kira 50 ml Kita aduk sebentar Lalu kemudian kita masukkan butternya Misus culinary menggunakan butter yang salted butter Jadi rasanya itu sudah gurih Dan karena butter itu sangat gampang gosong Jadi kita harus terus oseng dan aduk butternya Hingga meleleh Jadi jangan ditinggal ya Dan kalau butternya sudah meleleh Baru kemudian Kita masukkan saus yang sudah kita buat tadi Dan kita tambahkan juga dengan 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh bubuk kaldu 1 sendok teh bubuk lada hitam Dan yang ini opsional ya Saya tambahkan 2 sendok teh bubuk cabai Kalian juga bisa menggunakan potongan cabai rawit Nah ini kita aduk sebentar Dan pastikan rasanya sudah benar Jadi kalau kurang gurih atau kurang manis Kalian cicipi dan benarkan dengan sesuai selera kalian Kalau bumbunya sudah pas Baru kemudian kita masukkan bacon Atau smoked beefnya Kita aduk sebentar agar menyatu dengan bumbunya Lalu kita matikan api Setelah itu kita masukkan udangnya Yang sudah kita goreng tadi Kita aduk hingga udang dan bumbunya Tercampur dengan sempurna Lalu yang terakhir kita taburi dengan bubuk parsley Dan aduk lagi Ketika udangnya sudah masuk Pastikan apinya sudah kita matikan ya Supaya udangnya tidak overcooked Dan rasanya itu masih fresh Udang saus garlic butter ini Rasanya benar-benar manius Apalagi makannya dengan nasi hangat Dijamin pasti nambah terus Dan karena kalian sudah tahu Cara membuat udang saus garlic butter ini Jangan lupa dicoba ya resepnya Dan kalau kalian sudah coba resepnya Jangan lupa mention Mrs.Courinary Di Instagram kami ya Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat Jika kalian menyukai resep ini Klik tombol like Subscribe Dan klik tombol lonceng di channel Mrs.Courinary Kunjungi juga website kami Di www.MrCourinary.com Thank you so much for watching And until next time Bye 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 Terima kasih.